Intro Halo, kembali bergabung bersama channel berfisika.com Kali ini kawan akan menjelaskan perbedaan apa itu posisi, jarak, dan perpindahan Oke, di bab kinematika, di bab awal ini kita akan berkenalan dengan apa itu posisi, apa itu perpindahan, apa itu jarak Nah, posisi itu kan menyatakan sebuah letak di mana sebuah benda berada, berdasarkan titik acuan, contohnya seperti ini Nah, jadi sebuah benda misalkan di titik sini, titik A, nah dia punya koordinat, misalkan 1,1 Berarti posisinya adalah, posisi menurut titik 0, itu adalah, ini besarnya faktor, jadi ini faktor-faktor skala Oke, berarti apa? 1i ditambah 1 j meter, seperti itu ya, itu posisi Jadi, posisinya bisa X, Y, Z, tergantung posisi atau letaknya di mana di sumbu koordinat Oke, itulah posisinya Nah, yang kedua adalah perpindahan Nah, kalau perpindahan, ini menyatakan dia berubah posisi Jadi, perubahan posisi itu disebut perpindahan Perubahan posisi Nah, rumusnya bagaimana? Itu adalah faktor ya, delta Nah, itu adalah posisi akhir RF final dikurangi R awal, inisial Seperti itu, jadi sebuah partikel mula-mula di A misalnya Kemudian dia bergerak ke sebuah titik B gitu ya Di sini misalkan berapa? 4,3 gitu Nah, berarti RF-nya, teman-teman tinggal selisihkan saja, kurangi ya Akhir, berarti 4i, ya, ditambah 3j, ya, dikurangi 1i, ditambah 1j, ya, kurangi 4, kurangi 1, 3i, ya Ditambah 3, kurangi 1, berarti 2j Nah, ini adalah posisi, eh, sorry, perpindahan Dan yang terakhir adalah jarak, ya Jarak ini besaran sekalar Sekalar, ya, ingat-ingat sekalar Berarti apa artinya sekalar? Dia tidak mengenal arah Dan dia juga tidak mengenal tanda negatif Ingat ya, jadi kalau posisi dan perpindahan dia mengenal negatif, tanda negatif Ya, kalau jarak tidak ada negatif Jadi dia mutlak, ya Jadi jarak itu adalah panjang lintasan, ya Sebuah benda, ya, sebuah perjalanan Panjang lintasan dari posisi awal ke posisi akhir, gitu ya Dari R awal menuju R akhir Panjangnya, jarak ini berapa, gitu ya Oke, nah jadi Kalau membaca grafik Nah, biasanya ini ada di ujian atau di quiz, ya Nah, seperti ini Jadi ada sebuah, apa Grafik, ya Kecepatan terhadap waktu Nah, biasanya ditanya berapa posisinya Berapa perpindahannya Dan berapa, apa teman-teman Berapa jaraknya, ya Misalkan seperti ini Seret, seret, seret Ini kecepatan terhadap waktu Nah, kalau ditanya jarak Nah, di grafik itu gimana Jarak itu kan satuannya meter Berarti kan harus kecepatan terhadap waktu Ya, kalau bisa ditulis itu adalah S, sama dengan integral PDT Ini kan Nah, integral itu bahasa Fisisnya, kalau di dalam grafik Integral PDT itu artinya apa? Luas Luas grafik terhadap V dan T Jadi, kalau jarak Ini adalah luas aja, teman-teman Ya, luas Tetapi yang positif, ingat Ya, luasnya yang positif Artinya apa? Luas satu ditambah Luas dua Luas satu ditambah Luas dua Ini kan bangunan satu Ini dua, ya Jadi, yang segitiga ini Nilainya positif Karena jarak Ingat-ingat ya Tidak mengenal tanda negatif Dan berarti Kalau dia perpindahan Kalau dia perpindahan Berarti gimana? Berarti luasnya mengenal negatif Ya, artinya Perpindahannya itu adalah Tinggal luas satu Dikurangi luas dua Kenapa dikurangi? Karena dia negatif nilainya Maksudnya apa? Plus dan kurung minus Ya, jadi nanti Kalau di ujian Ada mencari perpindahan Teman-teman harus Tanda negatif si luasnya Dimasukkan Kalau jarak Jadi, teman-teman jumlakan aja Semuanya yang positif Jadi, ini yang negatifnya Dimutlakkan Ya Gimana? Sudah paham mengenai Bagaimana itu posisi Bagaimana itu perpindahan Dan bagaimana itu jarak Jadi, kalau nanti ditanya Posisi awal Dari grafik ini Nah, biasanya dikasih tahu X akhirnya Biasanya dikasih tahu Dimana gitu Misalkan Lima meter gitu Nah, luasnya ini kan apa? Artinya perpindahan Atau jarak Atau perpindahan Ditanyakan posisi awal Ini posisi awal Nah, berarti delta X Apa? Dua lima Dikurangi Posisi awal Nah, delta X Itu luas grafik Tapi dikurangi kan Ini plus dan minus Perpindahan Delta X Jadi, X akhirnya Ketemu nanti ya Dua lima Dikurangi delta X Nah, seperti itu Posisi awalnya Jika ditanya Perpindahan Ya Itu saja Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Tombol merahnya Di subscribe dulu Ya Sampai jumpa Salam berbisga Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!